Halo teman-teman semua, selamat malam teman-teman hari ini teman-teman tepatnya tanggal 16 Maret 2022 teman-teman telah terjadi gempa lagi sampai di Ambon dan pusat gempa itu terjadi di Kairatu dan dampaknya terjadi sampai di Kairatu jadi ini sekarang sudah setengah 12 lewat teman-teman sudah hampir jam 12 malam dan baru saja terjadi gempa susulan teman-teman baru terjadi sekitar 15 menit yang lalu saya ketetakkan gempa susulan karena sudah terjadi tadi di sore hari juga teman-teman dan itu terasa kuat sekali walaupun hanya 3,3 sekitar tapi kami itu merasanya sangat kuat karena tadi saya bersama anak-anak dulu di dalam dengan kursi tapi terasa sangat goyang sehingga kami semua lari ke luar juga dan juga termasuk saya juga termasuk panik tadi teman-teman jadi saat ini saya dengan suami belum tidur teman-teman karena kami harus berjaga-jaga jangan sampai ada gempa susulan lagi teman-teman kami terumah dengan kisah 3 tahun yang lalu teman-teman di mana kita harus mengungsi berulung-ulang kali karena gempa yang terjadi itu sangat kuat dan berulung-ulang kali teman-teman jadi saat ini anak-anak sudah kami tenangkan untuk tidur karena mereka juga takut dengan gempa yang baru terjadi kami sudah selesai berdoa dan kami yakin dengan anak-anak bahwa di malam hari ini kita akan tidur dengan tenang Tuhan akan jaga kita semua dan kita akan bangun di pagi hari dalam keadaan yang aman saja ya teman-teman selamat menonton doanya agar kita semua terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan terutama bencana alam dan ini merupakan gempa yang terakhirlah jangan ada gempa lagi karena kami semua ingin hidup dalam keadaannya aman oke teman-teman kiranya Tuhan Yesusia kita semua amin selamat menikmati selamat menikmati